Saudara banyak yang mendorong agar kasus FINA ini bisa segera dituntaskan dan diambil alih oleh Pabes Polri. Mungkinkah itu akan dilakukan? Saya akan temui Waka Polri 2013-2014 Ugro Sedo. Ikuti saya saudara. Kita bahas soal kerja Polda Jawa Barat dalam mengungkap kasus pembunuhan FINA bersama dengan Waka Polri 2013-2014 Komjen Pol Purnawirawan Ugro Sedo. Pak Ugro terima kasih sudah bersama Nilo. Sehat Pak Ugro ya. Alhamdulillah selamat pagi Nilo. Pak Ugro, Polda Jawa Barat ini sangat disorot. Dianggap lama sekali ada apa sih Polda ini masa mengerjakan pekerjaan pembunuhan seperti ini tidak selesai-selesai. Apa yang terjadi di situ? Seharusnya Polda Jabar dengan meminta bantuan dari pusat dari Mampes Polri, minta bantuan Kapolri segera dibentuk tim. Jadi jangan merasa bisa, tapi harus bisa merasa bahwa peristiwa ini bukan peristiwa biasa. Minta bantuan nanti bersama gabungan tim Mampes Polri dengan Polda, membentuk satuan tugas khusus, dan dia kegiatannya dilaksanakan di dekat TKP di Cirebon. Jadi bisa tiap hari ke TKP. Anda merasa bahwa kita perlu untuk kembali lagi ke TKP? Harus, jadi TKP harus direkonstruksi. Jadi bagaimana TKP yang sebenarnya supaya ini bisa menggambarkan situasi yang sebenarnya. Karena cerita yang di luar kan macam-macam. Ada TKP hanya di jalan layang, ada TKP di satu tempat di kebun, ada TKP di satu ruangan, dan sebagainya. Apakah TKP ini lebih dari satu atau hanya satu? Ini yang perlu disampaikan kepada publik. Jadi biarkan publik membaca, mengikuti perkembangan ini dari tugas-tugas yang dilaksanakan oleh satuan tugas khusus ini. Oke, sekarang begini. Dianggap bahwa waktu penyelesaian kasus ini 2016, itu tidak dilakukan penanganan secara saintifik. Itu tidak maksimal. Itu masih lemah. Ini yang menjadi kelemahan dari penanganan di Polda, Jawa Barat. Anda melihat hal yang sama, Pak? Beberapa fakta yang saya lihat juga dari rekan-rekan lawyer atau pengacara. Yang pertama, FISM. FISM ini kan menentukan korban ini diamakan. Saya dengar dari rekan pengacara Peggy, misalnya. Setelah tiga hari baru diotongsi. Padahal korban berada di rumah sakit, yang satu di kamar mayat. Dan keluarga sudah tahu, apakah waktu itu tidak dimintakan sebagai naluri polisi. Dimintakan, ini kemungkinan kecelakaan tunggal kecil. Karena kecelakaan tunggal kan, TKP itu sepeda motor di mana, orang di mana, dan sebagainya. Dan semua orang pasti berhenti. Sekarang ketika misalnya sudah seperti ini, Pak, apa yang bisa dilakukan polisi untuk kemudian membuat publik tidak lagi bertanya-tanya? Kan begini, di hukum acara pidana kan ada alat bukti. Ini, lima, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan terdakwa. Terdakwa ini bukan tersangka, terdakwa ini tersangka yang sudah di pengadilan. Jadi, bukan diabekan. Kalau dia membuat pernyataan, Pak, saya ingin memberikan pengakuan, tulis saja, tulis tangan, segel. Tidak usah diketik berita acara, ini mempercepatkan. Tapi yang dalam kejadian ini belum bisa lihat adalah rekaman-rekaman. Jadi, kalau melihat kondisi seperti direncana seperti ini, ini pasti ada perencanaan dari awal. Siapa akan membunuh siapa, siapa akan mengani siapa, ini pasti ada. Kalau ini bisa dibuka, rekaman Blackberry-nya si korban, si Eki. Rekaman mungkin Blackberry atau alat komunikasinya bapaknya Eki. Rekaman Al-Iga Akbar. Terus, rekaman si yang sekarang Peggy. Rekaman-rekaman ini kan sekarang sudah kebutuhan sehari-hari. Justru ini harus menjadi perhatian aparat kepolisian penyidik saat itu, ini dibuka. Jadi, kan ada patroli cyber sekarang. Ini dibuka saja lewat patroli cyber. Sudah 8 tahun berlalu bisa, Pak, dibuka lagi itu? Ya, namanya teknologi kalau itu berangkat misalnya ke providernya Blackberry, di mana, di Amerika atau di mana, ya. Minta tolong ke bulan saja bisa di-breaksa, masa ke 6 tahun nggak bisa dibuka seperti itu. Tapi kalau begitu itu harus digarap atau harus dikerja oleh Mabes dong, Pak. Seharusnya kalau seperti ini Mabes, sehingga pekerjaan rutin Polsek, Polres, Polda itu tidak terganggu. Ini menarik bagi seorang penyidik, bagi seorang satuan besar seperti Polri, untuk bisa mengungkap kasus ini dengan jelas. Kalau Anda berkenan, Pak Ugroh, merinci, apa saja sih kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam proses penanganan kasus pembunuhan Epidan Vina 2016 yang lalu? Langkah awal tidak menyatakan bahwa ini dugaan pidana. Dengan luka-luka korban seperti yang ditemukan di rumah sakit, harusnya naluri sebagai anggota Polri atau penyidik, ini pidana. Pembunuhan, perencanaan pembunuhan, perencanaan penganian dengan pemberatan. Itu harus diterapkan dulu. Jadi apapun yang menghalangi misalnya keluarga, Pak Polisi, saya tidak mau keluarga diotopsi. Tidak bisa, Bu. Ini harus diotopsi karena ini ada dugaan pidana. Ini keluarga Ibu. Apalagi si Eki keluarganya, bapaknya kan polisi. Itu bapaknya Eki harus menyatakan bahwa tolong diotopsi dari awal anak saya. Kemudian TKP. TKP harus berulang ulang. Kemudian tiga, analisa. Analisa krimil itu perlu. Oke, analisa tidak dilakukan di Jerman. Analisa krimil harus setiap ada kasus yang kira-kira mengundang perhatian publik, harus dianalisa. Ketika kasus itu, waktu itu diambil alih oleh ayah Eki, kanit narkoba, bagaimana Anda melihat itu? Kesalan fatal, mas saya. Jadi, kalau dia merasa jadi keluarga korban dan nanti akan menjadi saksi, jangan jadi penyidik di situ. Dilepaskan dulu, kan masih ada penyidik yang andal? Bukan hanya satu, bapaknya, ya mohon maaf ya, bapaknya Eki saja kan? Pak Ugro, kalau Anda ini, insting Anda, analisa Anda, karena sudah melihat berapa lama kasus ini berputar di media, apakah para terpidana-terpidana ini salah semua atau salah sebagian atau bahkan tidak ada yang salah? Para terpidana ini, carikan bukti baru nanti biar PK masih ada PK. Kalau PK nanti ditolak, ya urusan apakah sampai gerasi dan sebagainya. Ini yang perlu-perlu ditempuh dulu. Tapi, sepengalaman Anda ketika ada perlawanan dari terpidana, mungkin saja ada yang salah di situ ya? Ya, kalau sekarang muncul masalah seperti ini, pasti ada indikator kesalahan ada ini. Ya kan, maksudnya sudah ada notifikasi gitu loh, nyala itu. Terpidana tadi atau mungkin diduga terpidana seperti kejadian ini ya, kita cek kembali, kalau nanti sudah dinyatakan, oh ini betul alat bukti ada spermanya si A, si B, si C, dan sebagainya ya, nggak bisa lari dari alat bukti tadi. Tapi kalau misalnya alat bukti nggak ada ya, di KUHAP itu ada ganti rugi dan rehabilitasi, ya di sini dipakai nanti. Berarti masih ada hak untuk mengajukan upaya-upaya untuk bahwa dia bukan pelakunya. Oke, jadi itu tadi yang Anda sebutkan di awal, bahwa direkonstruksi ulang kasusnya. Iya, rekonstruksi itu bukan peristiwanya saja, rekonstruksi TKP dulu ini sangat-sangat penting. Terima kasih, Komjen Pol Purnawirawan. Ugru Senowaka Polri 2013-2014 sudah berbagi pandangan ini. Sehat selalu Pak Ugru. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.